CCTV itu kan dipercaya sekali oleh hakim, apakah CCTV itu alat bukti yang sangat bisa dipercaya? Kita ngomongnya CCTV-nya, bagian dari proses tersebut bisa salah dalam menganalisa, bisa disalahgunakan, atau bisa nyalahin aturan, dan segala urusan salah. Masa sih seperti itu? Itu kan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya semua. Iya, ada dua nih, kalau dia dimana di VR-nya ada, selain tinggalnya ujuk-ujuk. Jadi, tau-tau polisi penyidiknya ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Eh, emang itu salah? Salah, salah dong. Yang benar? Rekamannya di VR. Kasihnya hard disk. Saya yakin bukan, karena ada suatu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi, saya nggak mau kasih tahu cirinya apa, nanti kalau ini dipakai di pengadilan, saya bilang, siapapun yang pakai di pengadilan, hati-hati. Kalau nanti seksialinya itu ketemu sama saya, saya bongkar. Jangan sampai malu. Tanya, tanya Dr. Richard. Pertama kali liat saya di iklan dengan Aldi Tahir itu, ngiklan di Gator Kaca. Ngiklan di Gator Kaca. Terus saya tuh ngeliat yang lain-lain. Ini sama ekspert saya, saya ambil lagi di sini. Saya pikir, ahli kosmetik atau ahli di sini gitu kan, ternyata ada gitu. Memang ada kosmetik juga ya? Ah, memang skin care. Skin care di situ. Tapi pada waktu itu, Aldi Tahirnya langsung ngambil Gator Kaca-nya, langsung coba. Iya. Cuma ada orang yang biasanya cuma promosiin ini, nggak waras. Coba. Iya, saya ngeliat cut-nya yang kayak gitu. Keren di sini. Tapi, Bapak mau coba juga nanti pulang. Tapi jangan sampai kesian di daya. Jangan sampai kesian di daya. Jadi, Bapak Aji Bayu. Aji Bayu. Abimanyu. Wahyu Hidayat ya? Wahyu Widayat. Widayat. Saya panggil Abah. Abimanyu, panggilnya Abah. Sebagai pakar. Karena itu nama, Abah itu nama. Abimanyu Wahyu Widayat. Oh, oke. Cuma kalau manggil Apwa susah kan? Oh, iya, iya. Jadi Abah. Abah, Abah aja ya. Abah aja. Abah ini pakar telematika. Dibilangnya kayak gitu ya. Oke. Mungkin dia, mungkin enggak. Pakar CCTV ya? Bukan, saya lebih keren. Tapi mau panci enggak? Kediga, ke digital forensik. Nggak mau panci ya? Nggak mau panci. Nggak mau panci ya? Itu yang diseberangnya itu, diseberang saya. Oh, iya, diseberangnya. Bukan kata saya ya. Saya cuma nanya aja. Karena banyak yang bilang gitu. Pas di podcast mana gitu kan, digobrolin. Ini yang ngomong, yang lawan yang panci. Panci wajah apa sih? Oke, oke. Kejadian udah lama apa-apa sih? Nah, ini aku pengen konfirmasi tentang kasus Jessica Mirna sih. Kopi Sianida juga. Bahkan bukan kopi Gatot Kaca. Kopi Sianida sih. Dan sebenarnya ini relate dengan beberapa kasus yang lain. Dan mungkin, karena kita tetap edukasi ya. Jadi kan, mungkin video ini akan tetap akan jadi acuan di beberapa kasus ke depan pasti. Iya, harusnya. Ya, karena kita berbicara di sini konteksnya CCTV. Iya. Kalau kita bicara hakim, artinya kan hakim memutuskan secara sah dan meyakinkan Jessica bersalah. Iya. Bahkan ketika banding 20 tahun lagi. Naik lagi 20 tahun lagi. PK 20 tahun lagi. Artinya amat sangat yakin sekali ya. Dan salah satu dasarnya, kalau saya melihat ya. Salah satu dasarnya adalah CCTV. Dan cangkir. Benar ya? Iya. CCTV dan cangkir. Permasalahannya di sini, apakah CCTV itu kan dipercaya sekali oleh hakim. Apakah CCTV itu alat bukti yang sangat bisa dipercaya? Apa? Kita ngomongnya CCTV-nya. Iya. Iya. CCTV-nya sangat bisa dipercaya. CCTV amat sangat bisa dipercaya. CCTV. Kita ngomong CCTV in general. Ya. Kalian bisa dipercaya. Keputusan hakim sangat amat benar dan sangat amat adil. Oke. Kita percayanya gitu. Karena dia kan disumpah. Oke. Iya kan. Karena dia menjabat juga disumpah. Teorinya. Iya. Saya jadinya. Teorinya hakim itu sangat adil. Teorinya CCTV itu bisa dipercaya. Teorinya ya. Oke. Karena ini ada kamera, saya juga mesti positif thinking. Oke. Ceritanya. Bahwa oke kita bisa, harusnya oke. Dia teorinya kayak gitu. Dia disumpah. Dia juga akan bijak ngeliatnya semua masukan. Tetapi ingat, hakim memberikan masuk keputusan. Itu adalah berdasarkan CCTV yang masuk. Oke. Bukan yang dicelidiki oleh si hakimnya itu sendiri. Oke. Iya dah. Hakim dapatnya yang hasil udah diperiksa oleh digital forensik. Oke. Ya. Digital forensik memeriksa hasil apa yang diambil, yang dikaukan oleh si penyelidik. Oke. Ya penyelidik yang ngambil gitu. Penyelidik dapatnya dari lapangan. Oke. Ya dia bisa mengambil sendiri itu kontennya. Dan kemudian dia cita-cita-cita misalnya. Itu kemudian diajukan kepada digital forensik. Jadi urutannya seperti itu. Sehingga nanti apa yang dinilai hakim adalah yang sudah dipercaya juga sama hakim kan. Oke. Penyelidiknya udah dapetnya secara proper and so on and so on. Oke. Gitu loh. Nah. Rangkaian rantai ini panjang. Nah semakin panjang selalu semakin retan setelah terjadinya putusan-putusan. Keputusan-putusan-putusan ada some kind of cut of proses. Yang dimana bagian dari proses tersebut bisa salah dalam menganalisa. Bisa disalahgunakan. Atau bisa nyalahin aturan. Dan segala urusan salah. Masa sih seperti itu. Itu kan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya semua. Hakim adalah orang yang kompeten di bidang. Ya. Balik lagi digital forensik kan. Orang forensik kan adalah orang yang kompeten dan disumpah juga di bidang dia. Yang menyambil adalah pihak penyelidik. Yang juga disumpah di bidangnya juga. Iya. Benar kan? Iya. Harusnya semuanya dari hulu ke hilir bagus dong harusnya. Iya harusnya gitu. Demi menegahkan keadilan. Saya juga ngomong kayak gini kan pernah jadi juga saksi ahli di beberapa kasus. Gak banyak sih baru puluhan kali. Udah banyak belum ya? Pada ceritanya itu bisa di pelintir. Atau bisa terjadi di tengah-tengah terjadi perubahan. Gini kita bicaranya sekarang normalnya penyelidik masuk. Dan dia ngeliat oke ini ada CCTV 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 disini 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 oke. Tahan di VR jangan rekam lagi tidak ada yang boleh masuk ke VR kita ambil di VR nya. Di VR digital video recorder yang jadi sentra nya semua masuk ke dalam sana. Oke. Ya kemudian dia masuk disitu dia pastikan ada rekaman disitu. Duduk di VR liatin. Tampil kan disini yang saya mau liat CCTV nah ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sekarang live. Mana gambarannya? Yang ini, 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 ini kan gitu ya dikasih itu oke dia catat semua. Ceritanya paling bener nih gitu kan. Kayak detektif Conan lah di film-film gitu. Dia udah liat semua dapet. Oke setelah udah dapet saya minta rekaman per tanggal sekian. Oke. Minta rekaman per tanggal sekian. Durasinya sekian. Gak pake dipilih-pilih udah dapet durasi yang per tanggal tersebut dan kemudian range semua CCTV nya. Semua. CCTV yang ada kerekam disitu ketangkap semua. Oke saya ambil ini. Periodenya disini minimal ini. Saya udah ambil. Disita udah disitu udah dapet dulu. Udah dapet kemudian saya salin semuanya. Oke. Harusnya gitu gak hanya yang per hari itu. Iya. Gitu ya diambil semuanya. Dikopi minimal di backup adisnya. Udah di backup, adder dia boleh menyita. Oke. Atau dia tinggalkan. Karena dia untuk keperluan operasional. Boleh. Boleh. Boleh iya. Boleh tidak. Iya. Kalau ada kebutuhan misalnya disini ternyata area tersebut sangat urgent. Tidak boleh. Tidak. Gak ada. Ada hard disk gitu. Jadi harus selalu merekam misalnya. Apa boleh buat si polisnya jangan sampai juga mengganggu. Berarti sekali lagi ya. Tidak menjadi kewajiban untuk menyita DVR tersebut. Kalau pintar. Iya. Tidak ada punya kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi meng-copy sudah pasti menjadi kewajiban. Kalau tidak bisa menyita. Meng-copy. Iya. Kan dia mau menyita. Tidak boleh pak karena gini-gini gitu. Oke. Kalau gitu saya copy. Oke. Karena selentingannya dimana DVR-nya. Iya. Ada dua nih. Kalau dia dimana DVR-nya ada. Selentingannya ujuk-ujuk. Bahasa Jermanya mak gegagi. Apa itu? Bahasa Jawa kok itu. Jadi. Tau-tau polis penyidiknya ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Eh emang itu salah? Salah dong. Yang benar? Rekamannya DVR. Kasihnya hard disk. Kalau gak bisa kasih hard disk. Kasihnya flash disk. Dengan berita acara. Bahwa DVR ini sudah disita bertanggah sekian. Jadi hard disk. Dari hard disk sudah di backup jadi flash disk. Oh. Gak boleh langsung flash disk gitu ya? Gak boleh. Gak boleh misalnya kita datang ke Olivier. Masukin ke flash disk sini nih. Ada flash disk pindain ke sini. Gak boleh. Oh gak boleh? Gak boleh. Karena data realnya masih ada di sana. Nah. Dia masih sanggup untuk mengambil itu semua. Oh. 2016 loh. Iya. Hard disk. Ternyata-ternyata kalau kita bilang umpamanya dengan jumlah channel yang segitu banyak. Pasti hard disknya gede. Minimal satu tera. Iya. Correct me if I'm wrong. Ya orang telematika silahkan loh orang telematika. 2016 belum ada flash disk kapasitasnya satu tera. Ya anggap aja lah. Mungkin beberapa yang sudah datang dari masa depan mungkin kan dapat flash disk. Maka itu. Sekarang kalau flash disknya dia bisa dapat satu dan kemudian bisa meng-cover keseluruhannya. Ini kan flash disk aneh. Iya. Nah saat dia tidak bisa mememukan. Apa tidak ada flash disk. Sukuran seperti itu. Berarti kan sudah dipotong. Nah saat dia sudah memotong. Ini sudah melakukan tindakan yang tidak benar dalam melakukan pengambilan data. Ini asumsi. Atau itu memang. Oh emang harusnya begitu. Enggak-enggak. Ini yang kita lihat di kasus Jessica ini. Ini asumsi. Atau memang terpotong memang sudah? Emang tau-tau sudah dapat flash disk. Tidak ada berita acara untuk engkau. Dan sebelumnya sudah dipotong, berarti jadi forensik menganalisa sesuatu hal yang sudah dipotong. Iya. Bukan raw mentah. Bukan raw mentah. Enggak. Enggak. Sudah kepotong lah. Enggak mungkin gimana bisa masuk ke sini. Sulap. Kan enggak mungkin. Tapi sebelum kita lanjut nih, Abah, daripada kopi cyanida, mari kita konsumsi kopi Gatot Kaca. Jadi ini adalah kopi stamina laki-laki. Terhitsi ya, karena Hotman Paris dan Dr. Richard yang kasih rekomendasi. Jaya bayangkan, ini meningkatkan stamina laki-laki, tapi tanpa deg-degan. Jadi enggak pakai deg-degan, nyaman banget, tapi kayak on-nya itu cepat banget. Dua jam aja sudah ngerasain hasil. Dan juga ini bisa dua kali, bisa tiga kali, dan hasilnya itu bisa dua sampai tiga hari. Jadi enak banget. Nah bagi kalian semua, kalian boleh banget jadi mitranya Gatot Kaca. Jadi jadi mitra Gatot Kaca, itu dapat keuntungan 20 sampai 50 juta per bulan hanya dari rumah saja. Dan ini tanpa cyanida, tapi efeknya josh banget. Luar biasa. Jangan lupa ya, kopi Gatot Kaca ya. Kita lanjut lagi apa? Nah, saat sudah dapat kepotong, pertama, kalau sudah dapat yang penuh, itu sudah dipotong. Dia harus ada mengutarakan, dari sekian penuh, maka kemudian dia dapatnya full. Penuh itu ukurannya berapa? Kita bicara proper digital forensiknya, sekarang di penyelidik kita, kita tinggalin dia. Digital forensiknya, dia harus lihat full. Dia lihat dari sininya, oke, file-nya penuh. Saya catat ya, nama file ukurannya sekian, gini-gini. Oke. Periodenya dilihat, oh itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dilihat semuanya ada. Berarti meng-cover arah kejadian tersebut. Oke, ter-cover, kemudian oke, nanti ini yang saya akan teliti. Jadi, dia juga gak disalahin bahwa, kalau ada terjadi sesuatu yang di luar, dari yang rekaman di sini, bukan salahnya digital forensik. Tapi tetap dianalisa. Kan tidak sesuai dengan standar, apa yang dia mau juga, tapi tetap diperiksa juga pada waktu itu. ngasih ke orang yang kayak gitu, dianalisa dan tidak dilaporkan. Kalau ke saya, saya gak nganalisa, saya gak laporkan. Kalau kayak gitu, karena saya gak mau, saya gak mau dicekokin sama penyelidik. Karena gunanya penyelidik adalah, dia sudah dapat, katanya, ceritanya dia sidik. Setelah diselidiki, dia sidik ya. Dia sidik dipastikan, itu dapetnya. Kalau saya, sudah dapat, saya kan tidak intas sama yang itu. Saya punya metode saya sendiri. Sama precis kayak gini, yang saya ngomong dengan dokter Jaya, kalau misalnya ada orang datang, sudah bawa, ini adalah DNA saya, dan anak saya. Coba dites, seperti itu. Padahal, kita sebagai dokter ini, harusnya ngambil sendiri, dan melihat sendiri. Ini kita langsung disajikan, ini silakan tes kayak gitu punya. Sehingga kan kita gak tahu, biasanya ada di mana ini. Iya. Kalau dia mau menerima, berarti dia sudah siap dong, dengan segalanya risiko, jadi ada kesalahan. Dan harusnya tidak boleh dicek. Ini dicek tetap. Nah, kalau dia gak ngecek, tapi kan itu dalam telematikasi, yang kejadiannya gitu. Kita bicara digital forensiknya. Iya, iya. Kalau terima dari situ, kalau saya menerima yang kayak gitu, saya akan jelas-jelas cantumkan, di berita acara. Oke. Di bawah ukurannya segala, kemudian bilang periodenya segala gitu ya. Dan saya punya metode, itu, sebab beberapa, kalau di TV, sering saya share juga, di TikTok saya, misalnya di Youtube, bahwa ada tiga T. Telisik, teliti, telusur. Oke. Di telisik, dibuka, jadi kalau kontennya, diperiksa semuanya, ditelisik dari periodenya apa segala, kemudian diteliti. Ya, apakah kebenarannya, ini data di sini, rilap enggak, beberapa area yang penting, kemudian ditelusur. Nah, karena saya bukan penyelidik, ataupun penyidik, jadi saya bilang, ini telusur, tau yang ditelusur, lakukan ini, ini. Tapi langkah tiga ini, harus saya dapatkan. Ini saya terima dari orang, saya harus periksa, pemastikan bahwa ini dari orang ini, baik-baik aja, dan gak ada rekayasa. Teliti, itu area saya. Oke. Setelah area saya, saya balikkan sama dia, telusur, lakukan ini dulu. Kalau Om Pam yang lakukan ini, ternyata nanti hasilnya tidak begini, tidak begitu. Yang saya prediksikan, hati-hati, ini konten berarti yang Anda kasih, ini enggak benar. Harusnya sebegitu. Tapi enggak mungkin lah, kalau penyidik tuh, merubah itu kan enggak. Kenyataannya, kita bicara kontennya segar, dengan konten yang kayak gini, kenapa saya bilang kenyataan? Boleh enggak ngomong langsung? Kenapa? Enggak mungkin, saya percaya dengan polisi Republik Indonesia. Gini, kepolisian Republik Indonesia, saya percaya. Sebagai Cisusi, sangat oke. Dan kemudian pelaksanaan, aturan SOP-nya, saya percaya. Tapi di dalamnya ada oknum, yang bisa melanggar ketentuan yang sudah percaya. Oknum ya? Iya. Oknum ya, jelas sih segini ya. Iya dong. Iya kan? Lembaganya kena yakin, karena dibuat dengan prosedur semuanya segini, dan segala, SOP-nya sudah benar kepolisiannya. Saya cek ya aman aja sih sebenarnya. Enggak, kita harus percek. Karena kan saya sering membantu kepolisian. Iya. Kita baca kertasnya udah oke, prosedurannya, prosedurnya semuanya udah oke. Oke. Pas pelaksanaannya, ini kok gak dilakukan gini? Iya, waktu itu soalnya gini, gini, gini. Jangan alasan, saya bilang ini, kertasnya ngomong kayak gitu, nomor sekian ngomongnya kayak gitu, lakukan. Oke. Oh dia tidak lakukan, karena gitu, gini, gitu. Oke, saya juga cari selamat, saya tulis berita acara saya. Ini harusnya dilakukan gini, 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 tetapi tidak, jadi saya tidak mau tahu area yang ini. Cue, gak pedul. Dia gak bisa, oh gak boleh bagi kayak gitu, silahkan tangan di saya, bolpen di saya, saya gak mau tanda tangan, di berita acara Anda, so what? Oh, gitu. Pertanyaannya kayak gini, apakah bukti CCTV itu bisa direkayasa? Langsung kita pertanyain. Bisa. Lah, kan cuma kamera, cuma kamera, cuma konten. Kenapa enggak? Rekayasa itu banyak. Ya, rekayasa bisa dalam waktu mulai ngeri dia. Rekayasa itu bisa secara waktu dia geser. Rekayasa itu, dia potong nih, saya melakukan A, Abah udah makan? Udah. Abah udah tidur? Belum. Ditanya kemudian dibalik, dipotong. Abah sudah makan? Belum. Abah udah tidur? Udah. Dibalik tinggal konten, itu gak kelihatan. Kenapa? Gak kelihatan dipotong segini, dipotong segitu. Saat semua rekaman terjadi cropping, itulah di situ, kalau di film-film bilang, eng, eng, terjadi sesuatu yang harusnya natural, jadi innatural. Tapi kan kalau kita ngomong ahli, harusnya kan bisa mengetahui, itu dipotong, itu tidak dipotong. Nah, justru kita mengetahuinya adalah loh, ini kenapa dipotong? There is no reason to cut this. Ayo cari yang gedenya. Kan gitu. Tapi kalau tampak yang gede, kita bisa tahu gak, bahwa itu sudah diedit atau enggak? Ya udah mulai kelihatan dong, udah pasti tahu dong. Atau kalau misalnya yang jago banget gedeitnya. Jago banget, skillful banget. Ini King Zack. Itulah gunanya alam ini. Jadi ada orang yang jago, dia punya good way. Ya. Dan kemudian diadu dengan yang memeriksa juga good way. Tapi jangan salah, kita punya satu yang kira-kira-kira gak punya. Apa? God way. Selalu ada. Selalu ada. Jadi bagaimana God way? Apa membantu saya? Karena saya doanya lebih banyak, tahajud. Ya enggak lah. Gitu kan. Apalah seorang abah gitu kan. Masih juga banyak maksiat. Masih apa. Saya bukan saya bilang saya dilindungi. Tetapi Allah melindungi kasus ini dengan membuat orang yang mencoba merekayasa in a good way. Secara point of view dia. In the good way, God bilang, ah lu teletar disini ya. You terlupa disini. Jager. Pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Artinya udah kemudian memberikan ini kepada kita. Kira-kira akhirnya ketemu ini mesti ada yang kayak gini. Eh, bocor. Kita bilang bocor. Nah, kan ketahuan. Oh, ini kan ketahuan. Gitu. Durasi bisa diubah. Jadi kenceng jadi pelan. Durasi bisa diubah jadi maju, jadi mundur, jadi bulak-balik. Soal garuk-garuk, nanti kita bahas. Ya, itu juga ada permainan disitu. Itu permainan? Ngomong ke garuk apa nanti? Daripada lupa ya. Iya. Daripada lupa. Itu benar gak? Jadi kayak gini ya. Katanya kan kalau yang saya dengar kemarin-kemarin itu kan garuk-garuk. Ternyata dari cerita ini, cerita Bang Oto ya. Cerita Bang Oto katanya itu dia narik celana seperti ini terus diulang. Tapi kan masa sih sebodoh itu? Ahli digital forensik kan pasti gak sebodoh itu. Bisa ditipu dengan garuk-garuk dengan video yang berulang. Pada kenyataannya menurut Mas Abah. Jangan pakai Mas lagi udah abah-abah aja. Menurut Abah, menurut Abah kayak gimana kenyataannya. Gini, kita ngeliatnya sekarang gini. Bahwa sesuatu, seorang yang kalau ngomong adalah pengacara, kita gak tahu dasar ilmu dia dari mana. Jangan-jangan asumsi. Gak boleh dong. Saya udah bilang di mana-mana. Orang digital financing gak boleh pakai asumsi. Oke. Harus ada suatu fakta. Kita lihat gerakan dia menggaruk. Kalau kita yang lihat garuknya benar, dia menggaruk. Oke. Iya kan? Tetapi saat dia menggaruk, kita lihat lingkungan sekitarnya. Masa saat dia lagi menggaruk, disini ada wanita lain, ada orang lain. Kayak gini-kayak gini juga. Iya. Jadi ada yang namanya reversi, ada yang namanya repetisi. Kalau repetisi ini, jadi saya nih, set, set, set. Itu repetisi, berulang. Tapi kalau reversi, set, 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 set. Dimaju menurut. Bumerang. Bumerang. Iya, bumerang. Cuma kalau bumerang kan muter balik. Tapi kalau ini setelah maju, dia mundur. Kenapa saya bilang gitu? Gerakan si wanita itu juga. Dia maju. Eh, dia mundur. Dia maju. Loh, pas ini gerakannya berbalik-balik, kenapa si wanita yang lain itu juga ikut joget. Jalan-jalan aja. Jangan jalan gak jadi mundur. Gara-gara orang-gara maksudnya gak jadi mundur. Serius seperti itu? Liatin aja. Ini kan ngomong gak-gak bohong. Ini rekaman. Wih, podcastnya Richard, Dr. Richard Lee ini, bukan main. Validnya, saya gak berani bohong lah. Dan kemudian kalau di TV-an di mana-mana. Emang pada waktu sidang, hakim tidak melihat itu? Dan pakar-pakar yang diadakan itu tidak berbicara seperti itu? Iya, harusnya bisa ngelihat itu. Kan udah dibilangi, pengacaranya udah ngomong. Tapi sejauh kalau mempamanya si sekarang yang bagian memeriksa ini, digital financing yang gak mengatakan itu, ya, mengutarakan aja, seorang ahli mengatakan sesuatu, itu seorang hakim bisa mempunyai kemampuan untuk mengabaikan. Perlu dikatakan yang benar, loh. Apalagi kalau tidak dikatakan. Gak mungkin tidak dikatakan, kemudian hakimnya bilang, oh menurut saya gini-gini-gini. Kan gak ada pak hakim, gak ada rekaman itu. Bagaimana bisa asumsi? Kan gak boleh ya? Tetapi kalau sudah ada ahli melakukan gini, pak hakim gini-gini-gini, menurut saya ini berulang-balik, ulang-balik, ulang-balik. Oh oke, dipegang. Catatan itu dicatat, ulang-balik. Tapi itu sudah disampaikan ya pada waktu persidangan yang panjang itu ya. Bukan nama ahlinya. Bukan nama ahli yang memeriksa, tetapi yang pengacaranya bilang bahwa itu dibulang-balik. Dan pada waktu di persidangan, ahli-ahli yang dihadirkan itu menyatakan bahwa CCTV tersebut valid semuanya. Ya boleh dong, dia mau ngomong-ngomongin dari situ. Kan dia juga ceritanya disumpah. Itu yang saya gak bisa bilang itu oknum ya. Bisa ada tekanan, tekanan atasan, bisa ada kepentingan. Tapi Abah sendiri sudah melihat, bisa ada kebutuhan. Tapi Abah sendiri sebagai pakar telematika sudah melihat video tersebut, sudah meneliti bahwa itu memang repetisi. Gini, saya gak ngelihat videonya. Saya lihat persidangannya. Oke. Ya kan ada persidangannya disitu, kita ambil, kita capture. Biasa, oke dapat cek, capture, oke dapat kita mainkan. Kita mainkan di slow motion, diapain. Dan dari penelitiannya Abah, didapatkan itu bahwa repetisi. Eh, reversi. Reversi. Padahal, itu lihat dari kamera yang selanjutnya lagi ya. Dari kamera, di kamerain lagi, Abah masih bisa cek. Iya. Jangan bilang saya hebat, enggak. Kan kamera alat ya. Alat yang bisa memperbesar. Saya nyaman gak jago amat. Alat dulu, kita dapat sesuatu yang bisa mampu melakukan itu, dan kemudian bagaimana kita mengolah alat ini. Kalau tangan kuntilanak, tangan kuntilanak, yang ada gambaran-gambaran kuntilanak, tangannya lebih panjang. Itu apakah karena sudut kameranya saja, lensa kameranya saja, atau memang diduga ada rekayasa di sana? Kemungkinan rekayasa, iya, tapi kemudian kita bisa bilang bukan rekayasa, tetapi ini animasi. Harus membedakan rekayasa sama yang animasi. Apa itu? Rekayasa itu, dia buat dulu. Kejadiannya seperti ini, kemudian diubah. Itu direkayasa, jadi melakukan hal yang tidak seperti yang terekam. Oke. Itu rekayasa. Kalau animasi memang udah dari awalnya, semuanya itu animasi, cuma udah CGI-nya bagus ya, computer graphic imagery-nya udah bagus, jadi kayak betulan lah. Gitu, jadi disitu, tapi sebetulnya udah dari awal udah animasi, yaudah itu animasi. Animasi? Maksudnya, aku gak paham masih animasi. Animasi itu adalah memang bukan real, dari awalnya udah potongan-potongan. Dua-duanya tetap di, artinya dua-duanya tetap dimanipulasi. Dua gini, bukan manipulasi gini, kalau rekayasa, dari yang benar dimanipulasi, jadi gak benar. Itu rekayasa, udah jelas. Nah, kalau animasi, dia bikin skandari, udah dari awalnya, udah bikin gak benar. Kalau ini orang dari pertama udah mempercayai animasi. Tapi tetap bukan real kan, tetap dimanipulasi. Pak, gila, seserem itu negara kita, kalau kayak gitu, apa yang kita bisa percaya? Negara kita dong, ya dunia dong, kan semuanya juga bisa melakukan itu. Telematika kan dimana-mana sama, alatnya sama. Eh, Pak, kalau di dunia, kasusnya di CCTV ini manipulasi juga ya? Ya ada lah, banyak lah. Banyak juga? Banyak lah. Upaya-upaya segala-segala macam juga banyak. Empat-emanya, apa-apa yang dibilang cerita yang dulu tower? Ya kalau CCTV aja kita gak bisa percaya, terus siapa yang bisa kita percaya? Gini, jadi orang harus mempercayai. Jangan sampai gak percaya. Orang harus percaya dulu. Oke, secara konten tersebut, tungkah, kemudian nanti dilihat siapa yang mengolahnya disini. Siapa dibalik itu, siapa yang bagaimana dia mengolahnya. bayangin nonton film horror. Serem gak? Padahal kan bukan beneran ya. Kok mau bayar? Kan boleh dia mau percaya ceritanya. Kok dia kaget? Padahal kan dia bayar, dia tahu dia mau ditipu. Diduduk, nonton gitu. Eh kaget, lah kan lu udah tahu mau ditipu. Lu duduk ke sana, bayar mau ditipu. Gak usah, gak usah jadikan menyalahkan yang bikin film dong. Gitu kan, belakangan sialan, gue ditipu. Tapi kaget. Ya percaya-percaya pada saat itu. Nah cuma saat ini udah masuk ke kasus hukum, dan disampaikannya adalah secara hukum, demi hukum, kepada orang hukum, ah gak boleh ada yang bohong. Yang benerannya harus dikasih lihat. Oke. Berarti CCTV itu samat-sangat bisa dipercaya, asal prosesnya benar. Asal proses benar. Tapi kalau mempunyai prosesnya gak benar gimana? Contohnya nih, rekaman sekarang. Ada rekaman yang dari belakang ya, yang katanya ada seseorang dia punya bukti terbaru. Saya bilang namanya seseorang lah. Kasih bukti terbaru, tangannya. Cari aman boleh saya nih. Dari disitu sekarang, ketawa lagi nih. Pak Edi, Pak Edi. Dia yang cari aman, gue yang sebut. Gue cari aman, dia yang sebut. Oke. Itu dibilang ada bukti baru. Ya kan? Bukti baru kemudian berarti dari angle tertentu. Iya. Iya kan? Nah, angle disini adalah menghasilkan selalu sisi-sisi yang tidak kelihatan dari ujung sana. Yang katanya ketutupan paperback apa segala, kemudian dibilang jadi gak kelihatan nih. Padahal angle disini kelihatan dari belakangnya. Saat itu gak kelihatan kenapa gak ngambil data dari angle belakang sini. Harusnya bisa kelihatan semua ya kan. Pas benar-benar yang nuang? Iya, harus nuangin pahamanya gak kelihatan. Itu satu. Gak kelihatan dari sini. Padahal sebenarnya itu cuma ada lalat cuma di kayak giniin aja. Bukan lalat, dia megang sesuatu loh. Dia megang sesuatu. Oh, dia megang sesuatu. That hand, bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Gak tahu siapa itu. Gak tahu siapa itu. Saya yakin bukan. Karena ada satu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya gak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai di pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turun ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi halinya itu ketemu nyama saya, saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir. Udah data yang ngomong. Saya ngomong disini gak main-main. Udah data yang ngomong. Oke. Oke. Nah kalau kita bisa disitu sekarang. Dengan potongan yang kayak gini harusnya juga bisa menggambarkan yang apa kejadian-kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar bener ahli dia kasih tahu dia apa namanya untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum tayangkannya dua dong. Dua layar. Ini dari kamera ini. Ini dari kamera itu. Yang gak kelihatan dari kamera itu. Gerakannya dari kamera ini gak kelihatan. Oh ketutupan daun dikit lah. Dari sana ketutupan tas. Tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangan. Saya ngeliat tangan dia udah sempat lewat di balik daun. Gak kelihatan kan? Tapi dari sini nongol di balik daun dari situ nongol. Nah ini bisa kita hitung. Durasinya gerakannya naiknya nanti disitu dihitung. Nah waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh ini benar. Iya misalnya. Oh benar gerakannya. Ini benar same time. Benar same time. Jangan berapa tanggal berapa kejadiannya. Kan dibilang itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Sudah di zoom banget. Kemudian sampai jamnya aja gak ketahuan kejadiannya. Bagaimana itu bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Oke. Bayangkan itu channelnya ada 17. Ada 17 CCTV? 17 CCTV. Banyak ya? Saya ngomong channel. Channel itu berarti 17 CCTV kan? Berarti 17 yang nyorot kan? Could be more. Karena kenapa saya ngomong gini? Ijinkan saya jelasnya dikit ya. Jadi bahwa kalau yang dilaporkan kepada TV TV yang tertentu lah yang mengupas saya itu dibilang kameranya ada 2-3 biji bah yang disini diolah saya bilang siapa bilang kameranya gak sejumlah gitu. Ya ada yang bilang 9 enggak gak kayak gitu. Roy ngomong ada 14 saya bilang enggak ada 17 minimal. Kenapa saya bisa ngomong 17 saya meyakini saya gak ikutan disana saya gak ada jadi saksi alinya. Tapi file yang dipermasalahkan ini keluarlah di koran-koran ada satu file dipermasalahkan nama filenya ch underscore 17 ya kemudian 15.11 dash 16.17 apa itu artinya jam 15.11 sampai 16.17 itu potongan filenya ch 17 channel ke 17 ya kan gak mungkin suatu file tanpa menyebutkan channel kalau enggak ini file-nya akan bingung itu bukan file bukan file dari CCTV pasti dia akan selalu memberitahukan channel-nya dan nanti itu bisa disinkron nama file dengan kontennya nah tanpa saya melihat videonya saya hanya melihat nama filenya saja setelah saya lihat nama file disini oh udah kayak-kayak gitu tinggal saya runut ke hal yang lain berarti apa? berarti ada 17 minimal kan could be more karena bisa 4x4 5x5 3x3 kan layar kan gitu loh ditampil atau ada yang tidak ditampilkan dari sejumlah segitu gak bayangin masa iya dengan ada 17 channel kemudian yang bisa ketahuan hanya 2 biji doang hanya pintu masuk sama kemudian yang dari jauh sementara yang namanya rekaman itu pasti dari berbagai sisi kan bahkan yang dibilang siswa tangan ini doang yang kelihatan tangan cuma beberapa detik perhatikan rekamannya begitu sangat zoom gak mungkin suatu cafe itu men-zoom suatu meja emang dia mau curigai suatu meja akan kejadian sesuatu enggak pasti wide ya di cover itu pasti lebar dan potongan video tersebut sudah di-zoom sendiri seperti itu iya dari situ kemudian di-zoom kembali jadi pas saya lihat oh ini kenapa nih gak mungkin tapi kenapa gak diulas nah kalau dibilang ditahan katanya bahwa ini ditahan nanti kalau ketahuan malah akhirnya langsung dihukum mati kalau disumpetin berarti bisa hukum sumur hidup pengen disuksaikan gitu di TV kan ngomong gitu nah sekarang kita ngomong hebat dong dia dia bisa punya apa punya orang dalam di surga sana bisa ngatur sampai orang hukum matinya bisa diundur segala enggak lah namanya seseorang saat dia berkasus dia berkasus itu pasti dia akan mengajukan hal apapun yang terbaik yang terbaik even one second jerat kejadiannya lumayan Pak Hakim ini saya punya jerat dari kejadian ini Pak Hakim saya punya ini punya ini semua dihadirkan dulu misalnya bukan ke Hakim misalnya ke kepolisian dia berikan Pak Polisi saya punya cuma data ini nih empamanya dari yang bagian penyidiknya ya kan ada gelar perkara dia alat dari situ kemudian disering down ini bisa ini enggak ini bisa ini enggak akhirnya mana yang paling kuat ya kan pasti yang kuat-kuat aja dimasukin gak mungkin kemudian ini bukti bagus bukti sangat kuat otentik banget eh malah diumpetin kalau dia mampu mengumpetin dengan kepentingan bahwa gak mau jadi gak mau dihukum sumur hidup yang kayak gimana nah sementara si penyidik harusnya dia melakukan dan sampai si digital forensiknya dia juga harus mengungkapkan kan dia gak ada kepentingan dihukum berapa banyak apa enggak dia hanya mengungkapkan konten kalau si bapak ada kepentingan oke kalau penyidik kan harusnya mengajukan dong kenapa ikut-ikut bisa gak ngejukan nanti jangan-jangan konspirasi kan saya bilang jangan-jangan cari aman boleh ya cari aman boleh ya saya gak percaya ada konspirasi disini kalau mereka kayak gitu bayangin harusnya itu polisi bisa mengajukan nah kalau sampai tidak diajukan mungkin dulu sudah diajukan kepada polisinya sama polisi dianalisa atau sama jasa pengikut umum diperiksa oh ini ada suatu konten nih tapi bahkan didinai sama jajaksanya enggak ini gak cukup ini gak kuat ini apalah jadi sudah diajukan sama dia ditolak tapi dia kan masih penasaran ini bener-bener konten bagus banget dia udah disimpan kenapa sih dari sisi jaksa tidak mau dipakai tiba-tiba dipakai di stasiun TV itu yang kemungkinan juga bisa ya paling mungkin kalau kita ngomong paling mungkin kalau kita positif thinking semuanya sudah tahu bahwa itu bukan CCTV liar kalau kita cari aman jangan sampai saya nyiranya nanti menduduh-nuduh ada konspirasi antara pelapor tapi mungkin gak sih kalau misalnya si om si om si bapak korban ini mempunyai suatu produk yang penyidik tidak punya ya untuk apa gak mungkin lah ini loh segala konten yang ada waktu disitu disitu gak mungkin disita oleh korban gak mungkin kan gak mungkin jadi kan datang ke polisi kan geduk-geduk-geduk buka dari sini oke kita ambil bagian ini kita cita kayak gitu aku sih kayak gitu kan gak mungkin keluarga korban datang aku minta dong kopiannya juga iya kalau dia minta disitu boleh gak sih boleh kata Olivia-nya petugasnya pasti dia akan ngomong SPL siapa lu iya dong ini ujuk-ujuk ada orang datang saya juga minta lu siapa lu ya kan ini aja saya kasih kepada polisi karena demi hukum ada suratnya iya ada suratnya dan kemudian surat terima kan karena kalau nanti bocar kemana-mana bisa-bisa yang menyerahkan petugas ini yang salah kan nah itu kalau ditarik tapi kan ini ujuk-ujuk berubah gini jreng jadi sebuah flash di sejempol itu berarti sudah di ya siapa gak ketahu sudahnya siapa tapi gak boleh kan artinya kalau misalnya Abah pun datang ke sana aku mau penelitian nih aku mau buat skripsi nih aku mau buat apa nih minta dong CCTV yang kemarin gak boleh kasih juga kan gak boleh bukan CCTV-nya boleh tetapi momennya yang gak boleh CCTV-nya boleh kontennya boleh dong saya mau ngeliat nih kejadian ada ini ada keramaian disitu ada orang tergantung kebaikan hati orangnya lah yang mau kasih lihat atau enggak ya tergantung kebutuhan karena kan saat itu bukan kasus hukum itu milik sepenuhnya punya Olivia-nya kan itu menjadi kasus hukum karena ada terjadi sesuatu yang bergantung sama kasus ini dengan rekaman ini makanya itu diambil dan kemudian diambil potongannya terserah kepolisiannya tapi orang Olivia-nya kalau ngasih ke orang lain kenapa mau ngambil saya suka lihat teman-temannya ini oh ya silahkan diambil potongan belah sini kan kenapa saya suka pohon yang itu oh silahkan tergantung Olivia-nya mau kasih atau enggak yang mana dan kemudian yang mana tetapi kalau skop kecilnya area yang situ eh gak boleh ini ada orang ini lagi berkasus bagian apa lagi yang menurut Abah mungkin di rekayasa di rekayasa yang saat dia bilang janggal saksi ahlinya bilang ada kejanggalan itu kejanggalan pindah kursi yang mana itu ada jadi orangnya dia situ pindah kursi dia bergeser itu mencikla laporan di pengadilan bahwa itu kejanggalan kata saksi ahlinya apa salahnya orang pindah kursi suka-suka dia dia mau selonjoran mau ngapain bebas-bebas aja nothing to do with the content nothing to do with the item ya kan nah kemudian itu dilaporkan sebagai janggal harusnya berarti dia bisa ngomong juga dan ditanya sama jaksanya kalau itu janggal yang bener kayak gimana kan ada seorang ahli yang bilang janggal oh seharusnya jangan itu Pak Hakim dia begini seharusnya tidak begitu nah berarti kalau tidak begitu ada gerakan begini berarti gerakan ini rekayasa nah seorang ahli hanya bisa ngomong segitu gak bisa ngomong perilakunya itu dibilang janggal enggak seorang ahli itu ke konten bukan ke konteks kenapa kenapa sih Abah disini kok dibuka kacamata gak tau kayaknya ngeliat ada orang ganteng namanya dokter Richard Lee kemudian dilepas kan gak bisa yang gak tau kenapa dilepas suka-suka dia yang pasti waktu saat dia melepas kacamata memang betul kacamatanya dilepas dan menit detik kesekian saat dia kemudian pakai kembali kacamata jam menit detik kesekian dia benar pakai bukan direkayasa dan kemudian saat dia tidak bisa melihat sesuatu jelas dia tidak melihat karena dia punya minus seperti ini atau punya plus seperti ini harusnya dia tidak bisa melihat dengan baik dan janggal seperti ini itu yang ngomongnya saksi alinya gini jadi dia bilang hanya setiap periode waktu dan menit detik tapi alasannya jangan satu yang kedua masalah dia saat di koktel area dia nengok beberapa kali ke mejanya itu dibahas sama saksinya dia jangan menit ke sini nih dia nengok kayaknya seru banget lagi jalan nih 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 dia nengok lagi di menit kesekian nih nengok lagi so what orang nengok ke mejanya berkali-kali kira-kira kenapa kalau orang nengok ke mejanya berkali-kali memastikan meja dia gak diduduki orang lain ya kan kemudian mungkin ada sesuatu yang menarik dibalik meja tersebut ada orang yang ribut ada yang rame apa sih itu ya kan bisa jadi dan kemudian yang pasti yang ada mungkin juga adalah dia menjaga mejanya kalau ada barang yang berharga betul dan yang terakhir yang benar kenapa sih bisa ngomong gitu kenapa saat dia hadir berikutnya sebelum pesan koktel dialah wanita yang hadir membawa paperback tiga buah oke ya kan jreng-jreng-jreng paperback dibawa ditinggalin di meja tersebut ya kan setelah ditinggalin dia jalan ke koktel di koktel itu dia gak bawa paperback itu oke tiga paperback ya dia udah beli sesuatu dia bawa itu kemudian dia udah disana kita namanya ninggalin bareng ya saya nengok dong kalau kita nengok di tempat umum apalagi itu skincare mahal setahu saya misalnya wih walk and body butt kan buatan dokter terkenal itu ya yang bikin kopi juga kopi jangkut saingan saya itu 250 ribu soalnya mahalan punya saya tapi itu memang mahal pantes untuk dilihat misalnya gitu kan masih orang aware ya jadi wajar karena harusnya saya bisa ngeliat bahwa dia tidak membawa lagi itu si tasnya dan kelihatan kapan saat dia tinggalkan wajar dia kembali melihat disitu tidak ada hal yang aneh oke kenapa ini jadi aneh berkali-kali jadi mengungkapkan yang aneh harusnya gak aneh oke oke dilanjut kemudian gerakan-gerakan katanya ceritanya mengaduk mengambil mengaduk ya kan mengambil mengaduk ini jreng nih bener-bener jangan sampai kepotongan yang ini nih oke dia mengambil mengaduk berarti harusnya kan teraduk Vietnam apa namanya VIC jadi ya berarti bawahnya susu atasnya kopi bawahnya putih atasnya coklat ya kan kalau diaduk bercampur bercampur yakin bener yakin ya tergantung kalau dia aduknya dari dalam harusnya kecampur walaupun di atas pasti kesampur berarti yakin saya aja yakin kok bener ya kita udah yakin nah kalau udah yakin kenapa di kameranya putihnya masih di bawah saat diminum mau diminum kita lihat dari kamera itu saat mau diminum oleh yang di situ putihnya masih di bawah gimana beraduknya kita ngaduknya pelan gak mungkin saat seseorang mau do something pertama dia mau ceritanya kalau saya seorang kriminal ya saya tidak ingin yang saya aduk disini kelihatan banget ya kan jadi pengennya homogen pengennya homogen bener-bener dan di only way doing it adalah gelak-gelak-gelak dia stir ya kan dia aduk ya kan kalau dia ngelakuin itu masih cuma dia di atas gak bisa gak akan keaduk pasti dia akan masih main di atas malah akan nyampelnya di stirernya dia ada maaf pendengar apa sih stirer kita bilang pengaduk lah sih pengaduknya gitu ya akhirnya nempel disana jadi dia harus pandamkan oke iya kan gak mungkin dia hanya mainnya di ujung kenapa dia masih ada putihnya di bawah saya pengen tanya dengan abah tadi abah buka kacamata abah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri tangan kiri eh kan lupa ya kalau rata-rata pasti bukannya kanan sih abah pasti membunuh seseorang iya kita buka CCTV nih ya gak sesuai tangannya abang berbohong karena pakai tangannya abang berbohong ya abah berbohong karena karena tidak sesuai dengan CCTV di CCTV saya abah menggunakan tangan kiri abah bilang tadi tangan kanan berarti abah berbohong berarti ini ada kecenderungan abah untuk membunuh seseorang apakah kita harus mengingat semua gerakan kita enggak satu yang kedua gerakan itu bukan sesuatu yang jadi momen adalah sebetulnya adalah efek dari apa yang dia lakukan bukan bagaimana dia lakukan ya kan who, what, when, where-nya dia lakukan apa paham gak maksud saya iya tau karena kejadian sini karena banyak ditanya itu terus jawabannya tidak sinkron lupa dia setelah lihat CCTV menjadi berbohong kayak gitu punya kan atau ketika saya bertanya ada gak kamu mendengar pertanyaan seperti ini punya ya saya kan gak perlu mengingat semua momen dalam hidup saya ya kayak gitu ya kalau ada yang saya ingat ya oke kayak gitu punya kan ada orang yang memang jenius pintar ya mengingat semua gerakan yang tadi ya tapi kan ada orang yang tidak mengingat sama sekali apakah itu menjadi dosa dan kesalahan sebenarnya bentar nih anak buahnya nih oke kamu muslim apa bukan bukan muslim apa bukan muslim nah tadi pagi subuh sholat apa ayatnya apa waktu dibaca mikir dia mikir dia kalau dia baca nanti salah ya mikir dia sebenarnya jawabannya gampang dia gak gak sholat waktu Jumatan waktu Jumatan kemarin dia juga gak gak jumpa ya parah andai kita perantahan saya salah berarti tapi kalau kita ketemu seseorang yang bahkan yang kehantuk ahli sesuatu yang bukan krusial itu kan gak menjadi efeknya betul ya nah kalau saya ngeliatnya dari secara telematika pertanyaannya dokter Richard tadi gitu loh bahwa apa yang dibelakuin kebohong saya gak peduliin kata-kata saya peduliin data data bicara lebih banyak daripada kata ya bukan maksudnya kayak gini data saya lebih percaya data juga namanya CCTV kan jelas memperlihatkan seperti itu yang jadi permasalahan adalah begitu dikomper dengan Jessica Jessica kan menjawab sesuatu hal yang berbeda dengan CCTV dan saya secara pribadi secara pribadi nih ya saya menganggap masih itu hal yang lazim karena sometimes kita itu kan lupa apa yang kita kerjakan apa yang kita pegang atau apa yang kita omongkan gak semuanya harus kita ingat seperti itu dan menurutku kalau misalnya tidak substansial maka itu hal yang wajar benar gak sih iya benar jangan sampai kayak gitu jangan sampai ke hal tersebut kemudian di asumsinya bahwa dia berbohong kalau dia bilang umpamanya saya menusuk saya memukul dia ya memukulnya pakai tangan kiri kan tersesatnya saya pukul tapi sebetulnya gak kena dibilang kena atau dia bilang saya dia kena tapi pada saat pukulan saya gak kena nah itu dia bisa bohong pernah kan dia tahu kan waktu memukul dia kena apa enggak bisa nanti data membuktikan bahwa pukulan dia kena apa enggak gitu kan nah dari sana nah itu bisa wajar tetapi kalau untuk sesuatu yang agak krusial kayak tadi soal beda tangan kiri tangan kanan ya doesn't matter lah gitu kan maksudnya tidak menentukan bahwa ini bohong atau tidak tepat ya tapi gini kenapa itu ditanyakan seorang jaksa dulu saya gak tahu sekarang saya tahu kenapa itu untuk menguji dan kemudian untuk membuat stres disini fiskologisnya dia oh udah saya mulai ditanyakan nih hampir hal itu aja bohong apa enggak apalagi jaksa biasanya dimana-mana ke penonton jopret nembaknya jopret jopret gitu kan ya jangankah kepada tertuduh atau terlapor gitu sama saya aja seorang yang saksi Alibir kita gak salah loh nanyainya kencengnya ngegas buset ini jaksakan gitu tapi wajar dia lakukan disitu dan itu mungkin itu trik dia dia mau melakukan kecuali apabila hal tersebut jadi pertimbangan hakim itu yang jadi tanda tanya kan hakim nanti menyebutkan kan dasarnya bagaimana kalau salah satunya adalah hal yang tidak krusial ini dianggap menjadi suatu kebohongan itu yang menjadi tanda tanya kenapa itu dipikirin oke gitu oke oke pak kalau misalnya CCTV direkayasa abah 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 kalau misalnya CCTV direkayasa nih kita bisa tau gak sih bisa pasti gini gak selalu gak selalu rekayasa tadi kan rekayasanya apa dulu contoh yang jadi kasus nih yang jadi kasus tapi kenapa ada pakar telematika yang dulu ngomong saya yakin sekali video porno ini bukan ini tapi ternyata iya saya yakin sekali video porno ini si ini ternyata bukan gimana pakar telematika ngomong kayak gitu kemudian ada ya adiknya yang baru kemarin yang chattingnya di layanan online ayo layanan apa shopping ya yakin sama perempuan katanya melakukan hubungan oh iya dia melakukan hubungan nih yang si S sama si R terus saya bilang tidak bukan itu gambarnya udahlah rekayasa orang udah bilang itu beneran mukanya dia banget mungkin yang laki juga laki banget saya bilang gak itu rekayasa karena laki-lakinya digini-giniin saya gak ceritain detilnya nanti malah dibocorin berarti gak semua pakar telematika itu pasti benar ya gini sekarang ya orang saat orang disebut pakar apa enggak itu siapa sih yang nge-labelin kan bukan orangnya bukan saya yang bilang saya pakar gitu kan pasti kita bisa bilang silahkan nilai nanti seseorang yang menilai kita dia mengajak oh karena labelnya dia dianggap mengerti dia ini seorang pakar ya gitu loh nah udah disitu oke berarti lebih mengerti dari dia itulah kita digunakan kan labelnya gitu kan ini bukan ada suatu gelar akademisi bahwa disini adalah apa disini lulusan luar negeri blablabla gak enak saya sebut berarti dari video dari video atau dari gambar tersebut itu kita teliti satu per satu bukan kita masukkan ada riwayatnya sudah pernah di edit kayak gitu bisa kelihatan gak sih dalam satu file bukan diteliti satu per satu diteliti banyak per banyak per banyak jadi kalau saya dapat satu konten saya gak hanya melihat yang disini doang yang kejadian disitu gimana saya kompar kompar frame by frame satu frame itu rata-rata 20 ya 20 gambar frame by frame per detiknya ya per second ada 20 gambar itu disitu saya perhatikan disini frame by frame nya kalau ada pergeseran kalau ada yang gak wajar ya kan kemudian dari satu frame runutannya itu diperiksa juga untuk memastikan ya kan dan kemudian dilihat kalau ada yang curiga yang mencurigakan ini kayak apa gak langsung kita bilang curiga mencurigakan ini kayak ini dasarnya gini ya ada yang namanya 4R saya bilang selalu dimana-mana saya memeriksa dengan digital forensik pakai ini rentang reka rangkai runut rentang waktunya kejadiannya kapan saya apa aja dan kemudian saya reka kira-kira dalam kejadian gitu yang harus kejadian ini kayak gimana setelah itu kemudian dirangkai apa aja CCTV-nya yang bisa jadi bukti semua dirangkai nanti ada yang putus-putus kita bilang sama penyelidik nih ini saya belum keputus cariin harusnya ada pokok disini ada kok kenapa disini gak ada harusnya ada ujung ke ujung semuanya setelah ada kita rangkai udah selesai ada yang mulai hilang nah kita reka nih harusnya dia melakukan disitu coba carikan lagi disini sampai rekanya sudah terpuaskan reka rangkai reka rangkai udah selesai udah lengkap runut lakukan investigasi kalau dari sini saya laporkan ini kejadiannya gini 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 periksa ada gak bener benjaya yang kayak gini ada gak bener rangkai yang kayak gini ada gak bener bahwa kalau ditembak dari sini daunnya sebegini ini begini semuanya itu yang dilakukan harusnya sesuai semua ya harusnya bukan sesuai kalau sesuai kan berarti jadi sesuai dengan ininya kita padahal kan saya gak mau menjadi yang acuan pas sudah dapat acuannya oke sesuai dengan yang dirangkaikan gini actual nih ya dan ini actual berarti yang kita rangkai tidak perlu dikembangkan lagi kalau beda kita cari tapi kalau udah gak beda semuanya udah bener kalau dari file kita gak bisa lihat ya file kayak gitu info kita lihat bahwa itu sudah di edit beberapa kali ya gak bisa kan kalau cuma di crop udah berubah juga jadi file nya gede dia cuma crop dikit sebagai contoh yang jadi permasalahannya yang dilakukan oleh seorang Ali adalah saat itu file dikecilkan itu kemudian frame nya berubah ya frame nya berubah dari ini size nya frame size nya dan kemudian frame per second nya berubah dari 20 jadi 10 gitu lah menurut pakar Ali yang seberang saya waktu itu duduk ya dia meneledek bahwa yang kayak gitu katanya tempering tempering apa itu tempering gitu kan tempering adalah suatu upaya mereka rasa memodifikasi mengubah sesuatu sehingga jadinya berubah fungsi itu tempering kalau berubah fungsi kalau gak berubah fungsi jadi nyampangnya hanya menjadi lebih kecil dia skopnya itu mesti gak gak salah ya cuma mungkin yang pakar yang dulunya kan salah isilah jangan dipermasalahkan istilahnya tapi permasalahkan hasilnya bagaimana mungkin gambar yang gede saat dikecilkan jadi frame nya cuma jadi darinya 25 gambar per detik eh 20 gambar sekian 24 per detik jadinya cuma 10 gambar per detik nah ini kan berarti ada gambar yang hilang jadi yang gak kecil padahal harusnya itu konten yang sama video yang sama jadi kalau hanya di crop gak berubah nah saat dirubah gini ada upaya habis itu merubahnya menurut si pakar sebelah depan saya itu katanya gak apa-apa yang kayak gitu kalau kata saya harusnya tetap kalau kejadian disitu harusnya dikasih lihat aslinya begini gambar aslinya begini setelah di crop setelah dikecilkan untuk dikecilkan kelihatan gede-gede kan yang aslinya gak hilang tapi sama ya nah kayak yang saya bilang yang saya gambarin waktu itu kejadian kan saya bikin zoom lagi nih kasus tangan nih yang bukti terbaru saya bikin yang lebih kecil lebih nge-zoom masih di konten yang sama saya cari area yang kosong saya kasih jadi inilah yang aslinya ini setelah saya zoom tujuannya agar masyarakat atau misalkan melihat benar gerakannya itu yang waktu saya zoom ini tidak merekayasa dari konten yang sudah ada hanya memperbesar oke hanya memfokuskan saja tapi di VR nya benar-benar hilang ya katanya laporannya hilang kok di Indonesia bukan dilaporkan kok di Indonesia kok di Indonesia ini suka hilang dan kosong ya dari kasus FS CCTV hilang gitu terus di VR hilang gini lah ya kalau FS iya kejadiannya waktu itu disitu juga ada kalau kasus FS lebih lucu lagi boleh cerita lucu sudah kejadian ini gak apa-apa di satu pos katanya kan ada sekian kamera sekian kamera kemudian ada sekian di VR sekian kamera sekian di VR loh iya harusnya normal ada sekian kamera satu di VR karena satu di VR bisa meng cover sampai 16 sampai 24 malah sekarang jadi di VR itu gede satu CPU gede kalau ada 8 kamera atau 12 kamera kemudian 12 di VR itu pos jaga isinya mesin gak bisa orang masuk nah ceritanya sekarang analoginya dari sekian pos jaga satu kamera diambil kemudian diambil satu di VR untuk yang kamera tersebut hello karena gak bisa ada saat ambil diambil semuanya semua kamera keambil gak mungkin satu kamera satu di VR gitu yang ada adalah satu kamera itu diambil di VR masih di dalam situ ya makanya kameranya menyimpan secara lokal kenapa ya suka hilang ya apakah sekarang tuyul gak suka duit lagi sukanya di VR ada upaya kan tergantung upayanya semuanya yang saya bilang tadi ada kebutuhan bukan tuyul ya ada saat kepentingan mau membuat skenario atau kayak gimana kan mungkin saya ngomong mungkin ya gitu loh tapi apa sih tujuannya di VR tersebut dikosongkan kalau untuk dikosongkan berarti ada yang bukti yang dihilangkan simple as simple as that kalau ngomong dikosongkan yang harusnya adalah sudah tertimpa beda sama dikosongkan kalau udah ketimpa itu karena suatu di VR nanti ini di VRnya hilang di VRnya kosong atau di VRnya dikosong laporannya kosong dikosongkan dari mengacara saya dengar waktu di tayangan itu ya kenapa dikosongkan enggak sudah kosong waktu diperiksa di VRnya kosong kau ingin memulai hidup baru atau bagaimana begini yang normalnya ada lagi nih saya lihat kalau namanya data itu rolling iya kan ditimpa setelah sekian periode udah full lagi gak bisa apa-apa sistem otomatis merolling nama file makanya suatu file itu selalu kepotong-potong per 15 menit kah 10 menit kah atau berapa tergantung nih nanti-nanti kepotong suatu file yang paling kuno dipotong ditimpan yang lama kan dipotongkan jadi gak pernah kosong gak pernah dikosongkan jadi kalau dibilang kosong berarti ada yang menghapus harusnya paling udah tertimpa udah gak ada jawabannya harusnya kayak gitu satu yang kedua adalah saat tadi jadi flash disk itu berarti kan harus ada periodenya jadi flash disk ini file tanggal berapa ngambilnya tanggal berapa dan file yang periode berapa yang diambil beda loh jadi saya ngambilnya tanggal hari ini nih tanggal sekian misalnya nah tapi yang saya ambil periode yang tanggal berapa kan bisa kita secara digital mampu kita untuk bergesan gak harus kita dicokokin sama sistem kepaksa ngambil gini enggak kita bisa ngambil sesuai dengan skopnya itu gak perlu jago itu ada fasilitasnya wah hebat dong enggak ada fasilitasnya kalau ngerti tinggal klik klik mungkin ini ya mungkin yang punya Olivier mungkin punya Pertamina juga mungkin ada bikin SPBU mulai lagi dari nol ya sekarang kan kita ngeliat gini dia kalau sampai memindahkan datanya kepada siapapun itu kan berarti kan dia juga udah memasukkan kepada hukum pasti ada libatan orang hukum lah gak mungkin aku yang punya kafe aku pasti takut loh pak kenapa kalau misalnya aku punya kafe ya setelah kejadian besar seperti itu kan berjadian besar banget ya pasti aku takut banget loh pasti aku kayak ya apa aja deh kata penyidik deh pokoknya aku gak mau ikutan yang penting kami gak kena bukan penyidik penyelidiknya penyidiknya saat dia datang tergantung ancamannya saya mau ambil data anda di VR anda semuanya jawaban saya misalnya apa aja pak yang penting aku gak kena nah iya tapi gini kalau dia ngomong saya mau ambil semuanya segala kejadian yang ada disini akan saya saya sikat berarti kalau ada yang selingkuh di kamera mana jadi ikut kena kalau ada yang beli minuman kena dimana jadi kena jadi kena ya kan bapak membuka pikiran saya pak iya sangat membuka oke banget ya jangan-jangan di meja yang lain ada seorang yang tinggi berselingkuh misalnya apapun lah nah takut ketahuan jadi minta dihapus minta dihapus jangan yang sedikit aja misalnya kan bisa aja kayak gitu satu yang kedua adalah waktu saya ngancam ini pada dia ngancam saya mau ngambil semuanya wait 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 anda kan penyelidik ya kan ini suratnya udah kasih lebih jelaskan kasus apa dia harus ngomong kasusnya ini karena tertuduh ada yang bla 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 itu harus ngomong ada di suratnya dimana tangga sekian gini-gini orangnya melakukan gini bla 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 tujuannya apa si polisi melakukan itu tujuannya agar apapun yang diberikan oleh si pemilik premisisnya itunya premis ya pemilik premisnya itu waktu dia memberikan dia memberikan sesuai dengan permintaan itu jadi kalau dia bilang pak ini di VR nya oke tapi kosong ntar dulu pak ini baru di VR saya punya satu lagi ini gak semua disimpan disitu saya disimpan di tempat yang lain misalnya kan jadi kooperatif kan mintanya cuma satu di VR dia bilang gak apa ini kesimpannya beberapa di VR nah dia akan kooperatif nah dengan demikian berarti dia bisa memenuhi permintaan tapi kalau empamnya sekarang suratnya hanya malah nakutin dia ambil semua waduh oke pak yaudah deh saya potongin aja satu yang kedua berarti sih penyelidiknya gak ngerti cara ngambilnya harusnya dia yang mengambil oke saya mau ngambil semuanya gini-gini jangan sentuh anda di belakang duduk sebelah saya oke nah saya mau bongkar oh saya gak bisa kata dia empamnya penyelidik manggil orang yang ngerti oke yang ahli siapapun dia yang duduk oke mau ngambil tangan siapa kata penyelidiknya tangan sekian kita bukain tapi disaksikan disaksikan kan nanti jadi berita acara saya yang mengambilnya saya tanda tangan polisi yang menyuruhnya dia juga tanda tangan yang pemilik tempat dia menyaksikan dia memang betul disini nah kita ketik semuanya kekelihatan semuanya harusnya begitu prosedur yang benar bukan pak bawa plesis pak tolong masukin data saya pak yang disini iya dapatnya di tolong periksa dan kemudian dilakukan yang itu udah di periksa aduh kaget si TV coba cerita lagi gak dikit iya iya gimana pak jangan yang serem-serem tapi enggak enggak saya ini masih punya anak istri pak pengen terus emang saya gak punya saya anak istri dan cucu loh oke kita ngeliatnya sekarang saat seorang yang ahli saya bilang tadi harusnya dia kepada konten bukan ke konteks dia harusnya tidak ditanyakan kenapa si wanita itu menggaruk menggaruknya gitu menurut anda kenapa menggaruk wajar gak sih ditanyakan ke orang telematika orang multimedia ditanyakan itu kenapa dia menggaruk benar juga ya kan emang menggaruk itu dosa kan iya kenapa menggaruk dosa gak ngerti malah saya enggak maksudnya kan kalau misalnya garuk emang kenapa kalau garuk kayak gini bu ya iya bukan sesuatu kan bukan sesuatu dosa misalnya ada orang yang meninggal nih deket sini nih misalnya karyawanku udah tiba-tiba meninggal ya tangkap CCTV aku garuk-garuk kayak gini bu ya terus aku jadi tersangka iya satu disitu karena menggaruk pahannya kadangnya dia di suatu area masuk headline dokter Richard menjadi tersangka gara-gara garuk kepala bukan kalau yang saya bilang bukan ke arah sana bayangkan seorang telematika ke umur hidup cari ilmu telematika mana di universitas mana pun gak pernah diajarin untuk bagaimana cara menganalisa orang menggaruk apa mungkin gak ada di bahasa telematika itu gak ada kita gak mau bahas konteks oh itu dibahas itu dibahas dan jaksanya menanyakan kepada orang ini apa pertanyaan ya itu menurut anda kira-kira kenapa dia menggaruk ini jaksanya yang memang yang gak ngerti peran seorang ahli telematika satu kedua yang ahli telematikanya juga kenapa dia ngomong menjawab harusnya dia tengah bilang itu bukan di area saya ahli telematikanya menjawab apa pada waktu itu dijawab ya menurut saya kalau menggaruk yang mungkin berarti dia mengalami bla 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 hello kenapa gak sekalian nanya kenapa waktu itu pelaku pakai baju warna ini sekalian misalnya ya kan kemudian kenapa dia pesannya kalau minuman itu kenapa gak ngerti kan lebih mau rahai yang ini lebih enak yang itu kan gak bisa gitu dia kan capek ya dia mumpahnya kata boleh skincare yang mahal masa beliknya koktelnya yang murahan harusnya koktel segin kan gak perlu ditanyakan itu itu yang saya bilang maksudnya ask the eyewitness itunya something yang make sense bayangin kalau saya jadi supirnya dokter Richard Lee saya jadi supirnya kemudian saya melakukan sesuatu yang tidak benar saya disidang saya ditanyain ya kan diurai kejadian saya jam sekian saya nengok kelihatan kiri belah kiri ada mobil biru lewat saya tengokin kemudian jangan karena ada mobil ada truk saya ngerem ngapa yang dipikir kalau saya ngerem ya mati seininya ngusia diceritain dong tapi pas kejadiannya aja itu kayak gimana ya kan hal-hal yang kayak gini yang harusnya langsung kemudian fokus saat ini kelihatan semua nanti kenapa anda ngeliat di mobil padahal anda harusnya lihat kaca depan disalahin ya iyalah kita lihat takut-takut jadi nyerempet kali misalnya jadi kayak hidup semuanya salah semua ya pak ya garuk salah gak garuk salah ngeliat warna salah ngeliat gak liat juga salah ya secara telematikannya kita maksudnya gini sesuatu yang kalau memang wajar yang memang bisa mengungkapkan ya bukan menuntaskan bisa mengungkapkan itu yang dijalankan beda loh sama menuntaskan oke karena kalau menuntaskan itu biar gimana pokoknya kita mau tuntas jadi kita pikir aja pelakunya si ini ya oh nanti kejadian ini kayak gini-gini enggak dia deh pelakunya deh gimana dia deh pokoknya pelakunya gitu yaudah diarahkan dituntaskan oke tapi kalau kita mengungkapkan telematikannya mengungkapkan ini kejadian gini rekamannya kayak gini rekamannya kayak gini kayak gini-gini kenapa dia lakukan sesuatu silahkan tanya sama pakar yang lebih ngerti oke oh dia ngomong gini-gini menurut anda itu bohong apa enggak gak ada bahasa bohong telematikannya ngomong oh kalau dia ngomong kayak gitu silahkan tanyakan sama ahli linguistik artinya apa atau ahli bahasa daerah artinya apa saat dia tanya gini kenapa dia gerakannya gesturnya kayak gini-gini ya kan aku akan lakukan di situ dia masuk kayaknya dia mengambil barang ini kemudian barang itu kan dibalik ini meja nih dia melakukan ini kenapa dia yakin kan ada tiga barang kenapa dia ambil itunya tadi dia ambil barang dari sini kelihatan barang A ditaruhnya di tengah sekarang tangan dia ke arah tengah lagi kan gak mungkin barangnya bergeser-geser kayak sulapan ya kan berarti barang inilah yang diambil masih digeser ke kanan misalnya digeser ke kiri nah itu analisa telematikanya cukup sampai di sana tapi gak hanya dia menggeser barang ini kemudian dia menggeser barang di situ saat barang tersebut tidak ada hubungannya dengan si racun ini ya so what oke saat barang tersebut katanya racunnya sampai adanya di straw-nya misalnya berarti mengambil sesuatu dari tas apapun itu yang gak bisa dijelaskan kenapa itu bisa jadi bukti itu makanya mungkin waktu itu dia udah ajukan kasus ini yang bukti yang sekarang dibuat bukti menguat tapi emang jaksanya dibilang gak bisa lah karena kan kejadiannya lagi mau diarahkan ceritanya kali ya kali mau diarahkan ada dia mengaduk sesuatu straw apa kayak gimana jadi gak mungkin pakai data yang gambarnya kayak mengambil sesuatu karena ini berarti dia mencantumkan mencampurkan lagi yang lain saat dia sekarang menambahkan gula kenapa ada gula bagus lagi nih gula dari dokter Richard Leo bikin segar mata jadi kinclong nambah kejadiannya jadi nambah berarti kan harus dibikin fokus bahasan terakhir abah memang itu posisi adalah posisi yang terjelek ya untuk CCTV ya posisi duduk Jessica dan Mirna pada waktu itu itu adalah posisi yang terjelek untuk CCTV oke saya kan gak kesana nanti saya jadi seorang tahu oke apa gak tahu tapi kan secara ininya kan katanya dia memilih bangku harusnya berarti iya dong iya kalau dia memang menguasai harusnya dia iya tapi kalau memang sangat menguasai dia tahu dia gak akan menutupi di depan untuk melakukan sesuatu yang bisa kelihatan sama kamera di belakangnya oke pertanyaan saya kayak gini sedangkan kan pada waktu kita datang ke tempat makan ya dan kalau kita melihat di CCTV tersebut sebenarnya rame ya cukup rame sih di depan ada di samping ada artinya kita itu tidak mempunyai pilihan banyak untuk tempat tersebut dan kita di datang kan kita diarahkan artinya kita gak bisa memilih yang mana tempat yang berempat bukan berempat sih yang CCTV-nya gak kelihatan jelas masih mungkin sih kalau dia itu belaga ya misalnya kan dia gak suka tanaman sesuatu dia gak suka view-nya sesuatu ada orang yang dia gak sukai tapi kan opsinya dikecilkan jadi kan iya mengecilkan opsinya yang ada ya tetapi yang paling juga aneh saya belum tahu jenis CCTV-nya yang disana biasanya sebuah CCTV di kamera apa di buah cafe-cafe correct me if I'm wrong ini bagus nih hanya baru sama dokter Richard Lee saya ceritakan hari ini bonus ya detik ini jam sikit kenapa semua rata-rata kamera CCTV yang kalau di dalam ruangan dia pasti doom dia bukannya yang pointing pasti doom gak akan kelihatan dia bulat jadi kamera ngarah kemana dia gak akan pernah tahu dan kamera dia gak fix dia tahu itu kamera akan berputar bagaimana dia bisa tahu bagaimana dia tahu bahwa ini kamera ada bulat hitam hitam oh ini ngadap sini oh ini ngadap sini karena ini di dalam rumpunya-rumpunya sendiri kan memang kita sengaja tapi kalau di kafe-kafe itu akan yang hitam kalau dia dome kita gak bisa tahu dan rata-rata itu yang dipasang dome walaupun kecil tujuannya apa biar yang tamu-tamu disini nyaman kalau gak enak itu ada kamera udah ngadap sekitar udah ngarah gitu kan gitu itu yang normal yang harusnya kayak gitu nah saya gak tahu Olivia ini pake yang kayak gimana nih normalnya kalau kafe kalau dia bicara ini kafe-nya juga kayaknya kan yang high class ya sampai ada koktelnya pastinya gak model yang CCTV yang murahan yang saya gak bisa tunjuk di rumah saya juga kayak gitu Kak gak bilang murah maaf kita punya apartemen ini pakai dome itu ya dan harusnya kalau dia pakai dome itu kita gak bisa tahu apakah tempat ini aman dari CCTV atau tidak tertutup atau tidak iya jadi mana-mana pun seadanya mana-mana kebuka bebas dan kalau ini dibilang dia waktupun tangan-tangan ini dibilang dia rekamin dong pada saat dia duduk kan kelihatan badannya saat dia geser-geser kursi umpelayan aja waktu ke depan waktu di depannya ini di depan apa namanya meja melakukan sesuatu itu ada di kamera yang belakang ini yang sekarang jadi heboh ada si pelayan ini bergerak di salah satu momen yang lain saya gak ceritakan yang mana ada tuh satu scene sekian per detik eh saya bilang ada nih si kamera itu nih gitu kan ya ada yang orang nah itu berarti kelihatan mukanya aja kelihatan orangnya full nah dia kelihatan duduk dimana dia bergeser itu jadi harusnya itu jadi rekaman untuk membuktikan bahwa tangan ini adalah tangan dia karena dia yang duduk dari menit ke sekian dia kan kelihatan time frame-nya apa time-stime-nya kelihatan jadi ketahuan dia gak gerak gitu aduh kayak gimana kalau bukti yang paling kita percaya aja itu bisa masih bisa direkayasa ya cukup mengerikan ya tungguin Godway jangan perasaan semangat tungguin Godway selalu Godway pasti ada tapi selalu ada tidak ada kejahatan yang sempurna ya iya selalu ada celahnya selalu ada celahnya oke gak pernah gak Allah masih berpihak siapa Tuhan lah kita bilang ya Tuhan pencipta masih berpihak yang kepada yang baik berpihak yang jahat kepada yang tidak benar pasti akan masih mengungkapkan segala sesuatu tinggal masalah waktu ya kan apa di depan apa enggak nah kita yang ngerti kita yang bisa mampu mengungkapkan kalau bisa ya kenapa enggak kalau diminta untuk mengungkapkan hal yang baik untuk membuka sesuatu ya why not kita harus lakukan oke thank you Abah sudah datang kesini Abah sama-sama mudah-mudahan saya percaya sih sebenarnya kebenaran itu di atas segalanya cuma kan agak sedikit mengerikan ya ketika kebenaran itu di hantunya adalah 20 tahun tetap ya saya itu cukup mengerikan sih bagi saya apapun yang terjadi saya tetap support pemerintah cari aman aja lah pokoknya kan apapun yang terjadi saya support pihak-pihak terkait intinya adalah ya kita cuma ngasih edukasi saja bahwa CCTV itu seperti ini dan CCTV itu real CCTV itu nyata tapi bisa dimanipulasi oleh Oknum iya dan yang pasti orang telematika kayak saya ya kalau yang benar sebagai saksi Ali mempunyai dalam mengungkapkan apapun kita tidak membela siapapun saya tidak pernah tulis di saya tagline-nya justice for Jessica ataupun apa mempunyai dalam mempunyai tidak telematika hanya mengungkapkan hasilnya hukumnya siapa yang mau ditambahin hukumannya mau dikurangin siapa yang mau diapain segala kita tidak pernah bukan perusahaan ahli tidak boleh involve bukan perusahaan benar-benar tidak boleh involve nanti kepentingannya akan berubah dengan perasaan saya sendiri terima kasih Abah oke salam hangat jabat erat selamat menikmati tanya dokter Richard terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati